selamat menikmati 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 Seperti ini, format Corel dan format Photoshop. Silakan teman-teman sesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman gunakan. Nah, untuk model-model kalender ini yang lain, ini saya buat satu paket ya. Silakan teman-teman jika ingin mengganti biaya desainnya. Sukup banyak sekali. Oke, seperti ini. Ini untuk kalender dinding. Berikutnya kalender duduk. Atau kalender meja. Teman-teman nanti akan mendapatkan secara gratis dari saya model seperti ini. Model seperti ini. Nanti dalam satu lembarnya berisi satu bulan. Download Corel-nya di sini. Dan juga saya bagikan. Ini kan secara gratis untuk model 12 bulan dalam satu lembarnya seperti ini. Silakan teman-teman download format Corel di sini. Format Photoshop di sini. Untuk model yang lain, saya buat dalam satu paket. Silakan teman-teman mengganti biaya desainnya. Mudah-mudahan seperti ini. Dan saya bagikan juga bonus-bonusnya. Jadi total desain yang saya bagikan format Corel atau format Photoshop itu ada 50 desain kalender. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Penampakannya, format Corel. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalender ini, dalam satu halamannya satu lembar. Ini halaman depannya. Lalu Januari, Februari, Maret, April, Mai, dan seterusnya. Ini, jika ingin mengganti gambar di sini, tinggal klik kanan. Pilih edit untuk menggantinya. Jika ada gambar, teman-teman langsung pilih power clip masukkan ke dalam sini. Ini yang model dalam satu lembarnya satu bulan. Berikutnya ada lagi yang saya bagikan secara gratis. Yang ini. Model dalam satu lembarnya 12 bulan. Jadi, teman-teman, jika ingin mencetak model seperti ini, sudah saya format seperti ini. Sudah saya layout seperti ini. Teman-teman, tinggal cetak saja. Tinggal dilipat, lalu di lem bagian sini. Bagian sini. Jadi, kalendernya berdiri ya. Bisa berdiri dengan sempurna halaman depan, halaman belakang. Desainnya. Oke. Nah, kalau untuk kalender dinding. Nah, ini yang format 12 bulan dalam satu lembarnya. Ukurannya 44 cm x 64 cm. Ukurannya. Tinggal menambahkan atau mengganti gambar di sini, di sini, dan di sini dengan cara power clip ya. Klik kanan. Itu ya kalau mau editnya, tinggal edit power clip. Jika ingin memasukkan gambar yang baru, pilih power clip. Lalu ada kalender dinding yang berikutnya ini. Kalender dinding tempo dulu ya. Ini sering kita jumpai. Nah, ini dalam satu lembarnya berisi satu bulan saja. Jadi, teman-teman diminta untuk mencetak sebanyak 12 lembar atau 12 bulan. Ini ukurannya dalam cm. 27,7 cm x 42 cm. Jadi, tingginya 42 cm. Ini defendation yang saya bagikan secara gratis, teman-teman. Nah, berikutnya dengan menggunakan Photoshop. Ini kalender yang saya convert ke format PSD ya. Jangan menggunakan Photoshop. Teman-teman bisa atur juga di sini. Nah, di sini tinggal teman-teman tentukan dulu layarnya. Jika ingin mengganti atau merubah foto yang ada di sini. Teman-teman tinggal buka saja begini. Nah, di sini ada tulisan atau grup desain ya. Teman-teman tinggal buka. Nah, ada tulisannya insert photo di sini. Teman-teman buka. Nah, di sini untuk mengganti atau menambahkan foto, double-klik saja. Nah, teman-teman masukkan foto yang baru. Lalu di-close. Akan pilihnya adalah yes. Nah, akan tampil ke sini. Untuk bulan yang lain, caranya sama. Itu dengan menggunakan Photoshop. Ini untuk kalender duduk yang format satu lembarnya satu bulan. Nah, yang ini satu lembarnya adalah 12 bulan. Di bagian depan. Tinggal teman-teman buka untuk menambahkan foto di sini. Cari tulisannya insert photo. Insert photo. Insert photo. Teman-teman bisa mengganti foto di sini. Tinggal dibuka saja. Dibuka. Di BPEP ini, double-klik di sini. Bukan ditulisannya, tapi di sini. Double-klik. Nah, teman-teman diminta untuk masukkan foto baru di sini. Caranya sih gampang. File, pledge. Pilih fotonya akan tampil di sini. Jika di-close, maka akan masuk ke dalam sini. Ini bagian belakangnya. Jika di-zoom, hasilnya bagus kemas. Hasilnya bagus. Berikutnya kalender dinding yang 12 bulan. Nah, ini. Hasilnya bagus di-zoom. Tidak pecah. Oke. Ingin menambahkan foto di sini. Penambahannya di sini. Di group design. Cari tulisannya insert photo. Oke ya. Yang 12 bulan. Lalu ada tulis jadul. Nah, di sini. Sudah saya bagi menjadi layar-layar. Ini yang Januari. Februari. Maret. April. Tinggal disesuaikan. Teman-teman tinggal menambahkan tulisan saja di sini. Tinggal dibuka saja. Teman-teman menambahkan tulisan di header. Nah, di sini. Menambahkan media sosialnya. Tulisannya. Iconnya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman. Desain kalender duduk dan kalender didik. Yang saya bagikan secara gratis. Format korel dan photoshop. Semoga desain yang saya bagikan. Bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.